Pemirsa di segmen ini kami akan menghadirkan berita-berita terkini dari daerah di Indonesia. Kita telah bergabung dengan TV One Biro Makassar, ada Firda Jumardi, dan juga di TV One Biro Yogyakarta sudah ada Danita. Kita terlebih dahulu ke Danita, selamat pagi Danita, berita informasi apa yang menarik dari sana? Yohana dan juga pemirsa, kami memiliki dua informasi. Yang pertama, kita ke Slema terlebih dahulu pemirsa, ini ada informasi mengenai dua orang pencuri yang babak gelur usai diamuk masa saat kepergok mencuri di lahan pertanian milik warga Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Di tengah harga cabai yang terus naik, dua orang warga Klaten ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka nekat mencuri langsung di lokasi lahan pertanian milik warga di Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Cabai-cabai hasil curianya dijual ke pasar-pasar di wilayah Klaten dan sekitarnya. Para pelaku mengaku sudah tiga kali melakukan aksi yang sama di wilayah Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Polisi menjerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun kurungan penjara. Kita beralih ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pemirsa aksi unjuk kerasa para buruh kembali terjadi di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Para buruh yang berasal dari berbagai organisasi ini menuntut kenaikan upah minimum kabupaten atau kota 15 persen. Ratusan buruh ini mengeruduk kantor disperinaker Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mereka ini menuntut kenaikan upah minimum kabupaten atau kota 15 persen menjadi 2.422.173 dari sebelumnya 2.106.238. Yohana, saya kembalikan ke Andrikan Karta. Baik, terima kasih dan itah.